Balaslah! Balaslah Magdalena! Walau sekejam apapun yang kau lakukan, balaskan semua dendam-dendam yang berbisa di dalam hatimu selama ini! Balaslah! Karena aku tahu betapa perih luka hatimu yang kau rasakan, akibat perbuatanku yang di luar batas berkemanusiaan terhadap dirimu. Dan aku tidak segan-segan lagi, berjongkok dan berlutut di bawah kakimu, untuk memohon maaf. Bagaimana kalian tidak malas, kalau di rumah tidak pernah membaca buku pelajaran, Tapi, yang dibaca, buku begituan melulu sih. Hei, kau jangan usil ya, bukan rahasia sendiri. Ah, kamu sendiri yang paling doyan baca buku begituan. Buku apa sih, Senti? Ide, corok ah! Kau mau baca nggak? Jangan keras-keras, nanti mereka dengar kan malu. Peduli amat, mereka malah lebih dulu daripada kau. Kalau begitu aku pinjam deh. Perguna juga ya. Setelah kedua mereka selesai melepaskan pakaiannya masing-masing, Lalu naiklah mereka ke atas ranjang. Kedua mereka dengar... Hai! Hai! Bagaimana? Kamu betul-betul lincah. Ingin coba? Sebenarnya ingin sekali. Tapi bagaimana cara naiknya? Apa boleh loncat? Jangan loncat dong, pelan-pelan saja. Masukin. Di sini? Ya. Jangan keras keras dong. Oh maaf, soalnya saya belum pengalaman. Ah, jangan pura-pura. Kalau naik kuda, kau suka yang binal apa yang sopan? Kuda yang sopan. Maksudku kuda yang tidak binal. Tentu aku pilih kuda yang sopan. Memangnya kenapa? Karena aku takut jatuh. Hehehe... Hehehe... Aduh! Benarkah apa yang dikatakan teman-temanku? Bahwa aku hamil. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Rupa-rupanya kau sudah main gila di belakangku. Aku sudah menjadikan villa buatmu. Semua kebutuhanmu sudah aku penuhi. Apalagi yang masih kurang. Hah? Dan aku tidak mau pulang sebelum hal itu kau selesaikan. Ngerti? Ada urusan apa kau datang kemari? Andri, dengarkan baik-baik. Ini resep dari dokter. Kau harus tebus obat ini. Orang tua bukan cukup kaya. Masa tidak punya uang untuk menebus obat anaknya sendiri? Obat ini untuk kepentingan anakmu sendiri, Ahri. Untuk kepentingan anakku? Indri, Andri. Dasar perempuan gila! Sejak kapan aku punya anak dengan kau? Andri. Kukira ia pasti pergi ke kota besar. Maksud, Mama? Dia pergi ke Jakarta? Ya, mungkin juga. Kalau dia berada di kota besar, Mam. Sudah tentu... ...resikonya juga besar. Justru karena itu, Pak. Usahakanlah mencarinya sesegera mungkin. Dia pasti sengsara. Pus... 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 Oke, terus... Tidak terlalu lama tidur. Terus, ya. Tambah atrek. Kus. Kus. Ya. Kus. Kus. Kat! Ah, goblok! Hah? Gak bisa kaget, ha? Kurang kagetnya tau. Tiktur! Gede! Kau memang hebat dalam segala hal. Tapi saya merasa, masih tetap sebagai wanita biasa. Kat! Oke. Hanya harga diri saya sebagai seorang wanita yang mungkin sudah tidak saya miliki lagi. Hari ini selesai. Shooting break. Oke, bos. Yuk. Tarto! Ya, pak. Siapa yang mengantar foto ini? Kemarin ada seorang anak kecil yang mengantarkannya kemari. Bangsat! Rupanya begini perbuatan istriku. Kok kenal ini? Wanita ini siapa? Apakah dia istri saudara? Bukan. Dia adalah... Aduh! 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 Mahda! 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 Selamat kuucapkan padamu atas suksesian luar biasa itu. Ini semua berkat bantuanmu, Rizal. Jika tidak, entah apa yang terjadi dengan diriku. Permisilah. Maaf, pak. Mau minta kerjaan, pak. Ah! Tidak ada! Pergi, saya! Ayo! Ya, tapi... Saya sudah! Orangnya sederhana. Saya kira untuk peran-peran pembantu cukup lumayan. Orangnya di mana sekarang? Ada di luar. Magdalena. Dulu dia adalah seorang laki-laki yang paling kusayangi. Sekarang dia menjadi seorang supir. Magda. Aku masih ingat. Ketika pertama kali kau mengajarkan aku naik kuda, Magda. Setelah pandai naik kuda, kau jadi manusia bebal. Ini. Aku tahu. Sayang. Aku berada dalam hukumanmu sekarang. Dengan pelan-pelan, kau telah melakukan siksa balasan terhadap diriku. Balasan siksa yang telah kuberikan padamu. Kini telah kuterima. Balaslah. Balaslah, Magdalena. Walau sekejam apapun yang kau lakukan, Balaskan. Balaskan semua dendam-dendam yang berbisa di dalam hatimu selama ini. Balaslah. Karena aku tahu betapa perih luka hatimu yang kau rasakan. Akibat perbuatanku yang di luar batas berkemanusiaan terhadap dirimu. Terima kasih. Terima kasih.